Jalur Presiden yang menurut satu Andis Baswedan hadir dalam diskusi bersama mahasiswa sejauh Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta di Korjati Diri, Semarang, Minggu 24 Desember. Dalam diskusi itu pasangan Muhammad Iskandar tersebut kembali disidir soal pernyataannya lagi tentang angin. Persoalan angin sempat jadi pembahasan usai debat capres pertama awal Desember kemarin. Calon Presiden namun urut dua Prabowo Subianto mengatakan jika seharusnya Aris tidak menyalahkan angin soal polusi di Jakarta yang tidak bisa ditanggulangi meski anggarannya sangat besar. Hal tersebut kemudian diungkit kembali pahasiswa saat sesi tanya jawab dalam diskusi. Ia menyebut jika dirinya tidak suka dengan calon Presiden yang menyalahkan angin. Kemudian ia memberikan contoh kasus kenceruhan. Menjawab itu Aris selalu menunjukkan data gambaran satelit secara real time. Yang pertama saya bertanya tentang visi Bapak yaitu adil dan makmur untuk semua. Yang pertama saya berbicara mengenai adil. Saya langsung bertanya kepada Pak Anies yang dimaksud apa yang jadi standar Pak Anies tentang adil gitu. Tentunya adil bagi kita dan bagi Pak Anies itu berbeda. Saya bertanya ini agar kemudian saya tahu tuh adil yang dimaksud Pak Anies itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM. Ada banyak kasus korupsi tuh. Dalam kasus HAM contohnya kanjuruhan. Yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari gitu. Dalam penegakan hukum. Kasus korupsi. Kalau katanya Mahfud Md korupsi itu sebab korupsi itu karena banyak orang lama di politik seperti itu. Yang kedua karena saling menutupi satu dengan yang lainnya. Dalam KUHP baru dalam pasal 100 dikatakan bahwa hukuman mati itu dalam masa percobaan 10 tahun. Saya bertanya Bapak kepada Pak Anies. Yang Pak Anies pikirkan tentang hukuman mati, dieksekusi mati langsung atau ditunggu masa percobaan 10 tahun. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tentang kemiskinan. Yang pertanyaannya Bapak, dalam penegakan hukum, korupsi itu Pak. Itu ada hukuman mati itu dalam pasal 100 KUHP baru. Dalam masa percobaan 10 tahun. Pertanyaannya adalah, Bapak memilih mengeksekusi mati secara langsung atau menggunakan masa percobaan 10 tahun. Iya baik, baik. Sudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya, selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, soal ketika bicara tentang adil dan rasa keadilan. Adil itu bisa abstrak, rasa keadilan itu nyata. Dan ketika kita melihat Indonesia secara keseluruhan, maka kita bisa menyaksikan bahwa ada ketimpangan yang luar biasa di dalam pembangunan. Indeks pembangunan manusia yang tadi disampaikan Profesional Jawa itu lebih maju 10 tahun dibandingkan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua. Jadi, angkanya selisih 5 poin. Di Jawa hari ini 74, di Sulawesi 69. Kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi angka 69 itu adalah angka di Jawa 10 tahun yang lalu. Jadi, bukan 5 poin selisihnya, 10 tahun selisihnya. Dan bila itu kita biarkan, nanti gapnya akan makin luas terus. Kita bisa mengatakan di situ ada ketidakadilan. Karena itu kita harus membangun kesetaraan. Saya tadi coba buka file, apakah operator bisa menayangkannya? Oh, bukan, bukan yang ini. Bukan yang ini, yang slide yang berikutnya dulu. Anda buka. Slide yang kedua, yang Indonesia Adil Makmur untuk semua. Judulnya itu. Buka di slide nomor 4. Saya ingin menggambarkan ketimpangan yang senyatanya terjadi. Jadi, ketika kami bicara tentang keadilan, kami coba terjemahkan dalam kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada semua. Dengan ada kesetaraan kesempatan, maka insya Allah kita bisa mengejar kemajuan. Lalu, tadi soal hukuman. Sambil menunggu, saya ingin sampaikan soal hukuman. Kalau saya berpandangan, koruptor itu dimiskinkan. Dimiskinkan, dirampah seluruh asetnya. Dan, menurut saya bukan hukuman mati pada fase ini. Kenapa? Karena dalam hemat kami, sistem hukum kita belum sempurna. Ada ruang kekeliruan. Dan kalau ruang kekeliruan itu terjadi, kita tidak bisa mengoreksinya. Karena yang sudah dihukum, tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa dikembalikan. Bila Anda temukan lima tahun, sepuluh tahun yang berikutnya, ternyata ditemukan fakta-fakta baru, Anda tidak bisa mengembalikan itu. Jadi, kami merasa dimiskinkan, itulah solusi yang paling tepat untuk koruptor. Karena kalau tidak, koruptor akan terus jalan berleluasa melenggang. Slide berikutnya, slide empat. Slide empat. Benar, nextnya. Yang tadi. Next. Slide berikutnya. Ini slide tiga. Ini teman-teman. Perekonomian kita, PDRB-nya, Anda bisa lihat di situ. Yang namanya Jakarta, Jawa, itu luar biasa besar. 1.900 triliun. Bandung, 211 triliun. Tapi begitu sampai ke Sorong 13, Jayapura 24, apa artinya ini? Artinya kita punya ketimpangan yang luar biasa. Ini belum kalau dimasukkan data pembangunan kualitas manusia. Kemudian, sekarang Anda ganti ke PowerPoint yang pertama. Saya ingin tunjukkan tentang pembangunan 40 kota yang kemarin disampaikan oleh Gus Imin dalam debat. Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaikkelaskan, sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju. Kemudian Purwokerto didorong maju. Cilacap didorong maju. Supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi, bila kita tidak mendorong 40 kota ini. Nah, ini dia nih. Ini contoh nih. Jadi, 40 kota ini sebagai pengetahuan. Ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN. IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi, yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini, 57 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, meng-upgrade kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi, apa yang dikatakan Gus Imin kemarin itu sahih berdasarkan studi. Bukan imajinasi dan bukan selera. Teknokratik. Ada argumennya. Makanya bisa kami siap berdebat, karena karyanya dengan gagasan, bukan tanpa gagasan. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman, pernah dengar berita? Singapura, seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan, sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau gak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin. Sehingga sampai ke? Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi. Real time. Berhenti kan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Stop. Klik stop. Oke. Saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama. Oke. Jangan pakai imajinasi. Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam. Real time. Kemudian, di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah, artinya polusinya tinggi. Ketika bening, itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke. Pada saat ini, Jakarta kelihatan bening. Tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang, foto satelit ini tiap jam dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, ini lihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke. Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau Mausi adalah orang yang bilang jangan cerita soal langin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Oke. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya di dalam kota Jakarta, maka harus setiap hari sama. Gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Anak muda dilibatkan. Eh, terlihat ya teman-teman sekalian. Ini potret ini adalah foto satelit real time, jadi ini bukan imajinasi. Cukup saya rasa. Bagaimana teman-teman? Sekarang paham ya? Oke. Jadi Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Nanti Anda akan ditunjukkan datanya nanti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.